Intro Welcome back to the comic Persis sesuai dengan apa yang akan kita bahas Yang didemonstrasikan oleh rekan saya ini adalah Menyatu dengan Alam Tapi untuk kesempatan kali ini Kita akan mengundang seorang wanita cantik Yang juga akan kita ajak menyatu dengan alam Ini dia Regina Kandung Hei Regina apa kabar Kita belum pernah ketemu sebelumnya ya Belum pernah Belum pernah ya Oke ini dia atraksinya Silahkan pak Kalo sulap gitu Bukan bukan sulap Eh kamu tau gak Regina Kamu mau dirayu loh Oh ya Co pilih ada Bonnie drummer Ada torang gitaris Ada Dame Saksifo Ada Om Dudu Om Dudu tau gak nama panjangnya Nggak Dudu 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 Bagus Bagus Nama pendeknya siapa Dudu Betul Tapi apa Kayaknya band ya Kamu lebih ke band Piano ya Piano ya Jadi punya skill merayu yang luar biasa Hai non Regina Halo Kamu tau gak sih Penemu yang paling jenis itu siapa yang nemuin telepon itu Graham Bell Iya Graham Bell Kalau penemu yang paling beruntung di dunia kamu tau gak siapa Tanya dong siapa Siapa Aku kan udah nemuin kamu Oh Oh Padahal dia mau nikah loh Wah parah 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 Kamu kalau liburan kemana kamu Ke di rumah aja kadang-kadang wah Gunung atau pantai Hmm gunung sih Pernah Naik gunung gitu terus Hiking-hiking Enggak sih Cuman gunung apa Galunggung ya apa ya waktu itu Galunggung di Tasik Oh Tapi kalau biasanya kan nginep dimana Itu kan mainstream ya rata-rata ya Di segmen ini kita akan ngasih Lihat hal-hal yang berkaitan dengan harmoni antara manusia dengan alam yang belum pernah kamu lihat sebelumnya Wah Kita lihat yang satu ini Ini adalah hotel Pasuk angin pak Di Swiss Enggak ada atap Enggak ada dinding Itu kalau hujan lepek dong ya Kalau mau ngapa-ngapain gimana Mandi-mandi Mau mandi Kan kelihatan ya Cuma kasur double bed Single table Dinding headboard Hotel ini buat oleh seniman bernama Frank dan Pak Patrick Riklin Didukung oleh teman-temannya Teman-temannya dukung-dukung aja ini Ini kayaknya begitu mau bangun hotelnya dananya stop di tengah deh Iya bener Gak jadi dapat konsep ini konsep-konsep kita beri konsep gitu Padahal kehabisan dana Iya bener juga Mau gak kamu kesitu Kan suka gunung Iya suka sih Cuma gak ada Banyak nyamuk ya Enggak deh Swiss gak ada kan dingin Coba kita tanya temen kita tuh Bagus Swiss harus kesana Bagus Saya mau damai kemarin dua minggu disana Liburan biasa anak band Dua minggu kan total Dua minggu total ya Di situ dua hari Iya kenawan Selanjutnya ini ada rumah unik yang berdiri di tengah hutan Wah kita lihat Keren Mantep banget ini sih aku mau Ini arsitek yang bingin bikin nih pak Masa Masa tukang tahu yang bikin Namanya Kazak Ibeg Almason 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 Keunikan rumah ini selain ada di hutan Rumah ini tidak menggunakan beton Di sisi lain berbentuk Berbentuk rumah ini tuh menyerupai tabung Dengan struktur dinding terbuat dari panel kaca Melingkar nonal 360 derajat Menutupi sebuah pohon cemara tinggi Oh tengah-tengahnya ada pohon cemara Iya soalnya waktu mau nebang Kesurupan orangnya pak Oh gitu Iya Ada penunggunya Kantor Kantor identik dengan yang namanya beton Listrik Nah kalau kantor yang ini luar biasa kita lihat ya Kantor ini dirancang oleh arsitek lagi ya Sama seperti rumah tadi Dia Tapi ini arsiteknya dari Spanyol Bernama Jose Selgas Dan Lucia Cano Kantor ini Terletak di hutan dekat Madrid Di Spanyol Nah yang menarik adalah Saat bekerja di kantor ini Akan ada sensasi langsung dari paparan sinar matahari Diri dengan pepohonan-pepohonan yang asri Hawanya sejuk Rumputan bisa dirasakan juga oleh Penghuninya gitu Yang kerja di situ Enak sih Kantor ini kabarnya tutup pak Banjir Oh TK-nya ngambang Tapi enak ya Wah Mantep Enak tahu kerja kayak gini Jadi Enggak tembok doang Betul Iya Lebih enak kerja sama kamu lagi Gak berasa kerja ya Iya bener Tapi bukan cuma rumah atau kantor ya Yang menyatu dengan alam Ini kita lihat yang satu Kolam renang ini dibuat oleh seorang seniman Bernama Alfredo Barsuglia Ukurannya 3,5 x 1,5 meter Dengan bantuan arsitektur Project Seni Terutam di tengah padang pasir Mojave Nah kalau angin kecup Berenang sambil kelilipan gak enak loh pak Iya Kayak bak mandi sih Iya Kayak bak mandi ya Kayak kecil banget Yang terakhir ini Ada restoran yang letaknya disebelah air terjun Mari kita lihat Restoran ini Karena terletak di samping air terjun Namanya tidak bisa kita duga Apa itu pak? Waterfall restaurant Masa sih? Masa kita gak tahu itu? Terletak di San Pablo City Filipina Pablo 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 Ini sensasi bermain air ini menjadi atras utama restoran ini Jadi bisa langsung lompat ke air setelah mereka menyantap gedangannya Lompat ke air Lompat ke air Kalau Dolphin itu kan lomba-lomba Kalau Pak Darto Lubang-lombang Mukanya Lompat Lompat Ya sedih dong Sedih Sedih Kamu bisa Kamu bisa ngerasain sedihnya dia Iya Iya Enggak sih Lompat ke air Dari mukanya aja Itu gak ada limba-lombat Itu Sama apa? Ada orang tua Ada orang tuanya Lompat kek gitu Orang tuanya Lompat kek gitu 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 Saya akan ke Apa? Ada campaign motorbike Itu kita touring dari Jakarta ke Jogja naik motor Tetapi sekaligus berbuat baik ngajar anak-anak Iya Gue ngajar anak-anak Ada anak kecil Narik-narik gue Oh oh Lomba-lomba Lompat kek gitu 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 Oke Nona masih mau ada disini ya Masih Oke masih berlanjut dengan keanehan kita Di segmen selanjutnya The Kome Nah ini ya Weee Ini cukup pilih gambar Di app Quiver Download Terus print Terus diwarnain apa aja Sesuai selera Dan kalau sudah Bisa dilihat Karyanya tuh bergerak Wow Itu kan yang sesuai dengan kita Yang kita warnain Keren Tapi mantep tuh keluar gitu Luar biasa The Kome Berdauhan Keren Anil Keren 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 Keren